Hai semuanya, Mas Mungguar di Swan Zone dan di video ini mari kita bahas smartphone terbaru dari OPPO ya ini untuk seri A-nya OPPO, entry level ini adalah OPPO A57 nah di video ini tuh gue gak bakalan bahas lengkap reviewnya ya tapi di video ini tuh gue mau ngasih lihat ke kalian gimana hasil foto dan video menggunakan kameranya OPPO A57 ini nanti gue bakal bahas speknya, kemudian kita bakal kasih lihat juga menu-menu kameranya, fitur kameranya dan terakhir nanti gue bakal kasih lihat ke kalian gimana hasil foto dan videonya gue pengen banget kalian menilai sendiri ya gimana kualitasnya dan tulis di kolom komentar seperti biasa, langsung aja mari kita bumper simple dulu let's go! oke sebelum kita bahas spek kameranya ternyata pas gue lihat, desain dari hape ini tuh cakep banget jadi ternyata hape ini tuh sudah menggunakan desain OPPO Glow ya jadi selain anti fingerprint, jadi ini tuh gak gampang cepat kotor desain seperti ini tuh membuat hape ini tuh sangat terlihat stylish dan cakep banget pokoknya ya menurut gue di harga 2 jutaan, ini harganya 2,3 juta hape ini tuh punya desain yang mantep banget nah di harga 2,3 jutaan ini, sedang punya desain yang cakep hape ini juga menawarkan beberapa poin menarik lainnya yang pertama, dia tuh punya layar yang ukurannya gede ya, di 6,5 inci kemudian dia tuh punya speaker udah stereo, linear jadi bakal mengasihkan suara yang bagus, dipakai nonton oke dipakai main game juga oke, kemudian baterainya ini tuh 5000 mAh dengan pengecasan 33W SuperVOOC, jadi bakalan lebih cepat ngecasnya dan baterainya tuh bakalan lebih awet dan yang menariknya juga, hape ini tuh punya teknologi buat nge-expand memory-nya tuh memory ROM-nya ya, story-nya tuh sampai 1TB jadi yang menariknya kayak gini, jadi kalau misalnya aplikasi-aplikasi sosmed bakalan otomatis bisa kepindah ke microSD dan ini microSD-nya bisa sampai 1TB nah, paling itu saja kali ya, untuk poin-poinnya karena gue nggak bakal bahas lengkap, jadi sekarang langsung aja kita masuk ke spek kameranya nah, untuk kamera belakangnya ini tuh ada 2 tapi buat gue pribadi sih, sebenarnya ini ada 1 ya kamera utamanya tuh 13MP dan untuk kamera keduanya tuh, ini kalau gue baca di websitenya, ini tuh kameranya tuh mono ya mono 2MP dan untuk kamera depannya tuh beresolusi 8MP sekarang mari kita bahas untuk menu-menu kameranya sekarang mari kita buka untuk aplikasi kameranya ini yang pertama, ini di mode foto kita bisa 2x zoom sampai 5x zoom kita bisa sampai 5x zoom ya kemudian untuk mode potretnya seperti ini, kita bisa menambahkan filternya juga banyak kayak ini filternya ada OP1, OP2, sampai OP6 tapi untuk filter, bukan filter, untuk bokehnya tuh nggak bisa kita setting manual ya kemudian untuk videonya, kita cek nih videonya ini tuh bisa di kualitas 1080p di 30fps ya mentoknya untuk kamera belakang sementara untuk kamera depan juga ini kita cek untuk videonya tuh di 1080p di 30fps juga kemudian untuk mode morenya nih sorry, kita alihkan dulu ke kamera belakang ya ada juga nih untuk mode night mode-nya ada ya bisa kita zoom juga sampai 5x untuk mode night mode-nya terus pada mode more-nya nih pada more-nya ada timelapse ada mode pro nih mode pro-nya ini tuh bisa kita mengatur ISO kemudian shutter speed, white balance, autofocus, dan exposure value bisa kita atur secara manual kemudian untuk mode sticker ada juga nih untuk fitur stickernya tapi ini jarang banget sih kita pake ya kemudian ada juga nih yang menarik nih kalau misalnya teman-teman diperhatiin nih perhatiin di atasnya ini tuh ada yang namanya diesel color jadi ketika kita memotret menggunakan diesel color nih gue contohin ya sekali ini mode biasa kemudian kita aktifkan diesel color-nya maka diesel color-nya ini tuh bakalan lebih mengeluarkan warnanya misalnya warna hijaunya bakalan lebih dikeluarin gitu cocok banget buat moto-moto yang berwarna-warna ya objek yang berwarna ataupun makanan ini cocok banget nih menggunakan fitur diesel color-nya yang diaktifkan oke langsung aja nih berikut adalah hasil foto dan video dari OPPO A57 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya OPPO A57 di kualitas 1080p di 30fps ya teman-teman silahkan lihat sendiri ya ini adalah entry level-nya yang terbaru OPPO A57 untuk audionya silahkan teman-teman dengerin sendiri untuk kualitas videonya stabilnya atau enggaknya teman-teman bisa lihat sendiri yang jelas sharing point utama hape ini tuh sebenarnya bukan di kameranya ya teman-teman ya ada di design, kemudian baterai, kemudian pengisian dayanya ROM expansion-nya ya atau ROM expand-nya ya terus speaker-nya juga ini tuh udah dual stereo speaker linear gitu ya pakai teknologinya tuh Dirac ya Dirac 3.0 D-I-R-A-C Dirac apa gimana bacanya ya Dirac ya pokoknya itulah supaya kualitasnya tuh bagus begini adalah kamera depannya ya oke begini saja kamera depannya sekarang kita pindah ke kamera belakang nah ini untuk kamera belakangnya seperti ini kondisinya daylight memang agak sedikit kuat banget ini nih si apa si cahayanya ini kita coba untuk fokusnya apakah cepat fokusnya mana fokusnya nih oke kemudian kita lihat coba untuk HDR-nya apakah bekerja dengan baik nih teman-teman bisa nilai sendiri bisa kita zoom juga ya ini sampai 5 kali zoom nih ya cuman namanya juga digital ya teman-teman ya gak bisa diharapkan untuk zoomnya tuh ya ini untuk kualitasnya teman-teman oke itu saja video kali ini ya dan menurut kalian gimana nih hasil kamera dari OPPO A57 ini cuman balik lagi ya selling point atau point kuat dari hape ini tuh sebenarnya bukan kameranya yang pertama hape ini tuh kuatnya tuh didesain ini hape 2 jutaan desainnya cakep banget para asli kemudian baterainya juga udah 5000 mAh dan pengecasannya juga udah cepet ya di 33W Superbook kemudian udah stereo udah stereo speaker-nya udah stereo linear juga ya jadi dengerin musik nonton ya main game ini udah enak apa hasil suaranya kemudian layarnya juga udah gede nih 6,5 inci dan ada fitur ROM expansion sampai 1TB gitu jadi kalau misalnya kalian mau beli hape ini ya sesuaikan saja dengan kebutuhannya gue pengen tau nih tulis komentar dong ya gimana pendapat kalian mengenai hasil kamera dari OPPO A57 ini gue pamit dan bye thanks